Kegagalan panen yang dialami oleh sang ayah pada suatu musim menyebabkan dia kecewa, marah, dan frustrasi. Maka untuk menghilangkan kesedihan, stres, dan waktu yang terasa membosankan sebagai pelarian tanpa disadari, sang ayah mulai terbiasa minum minuman keras hingga mabuk-mabukan. Keadaan alam yang tidak kunjung membaik akhirnya membuat kondisi sang ayah semakin memburuk hingga pada suatu hari dia diketemukan dalam keadaan tidak kehadarkan diri karena terjatuh di saat mabuk dan akhirnya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. 15 tahun kemudian, dua orang anak yang ditinggalkan oleh sang ayah telah menjadi pemuda yang tumbuh dengan kepribadian yang berbeda. Si Bungsu menjalani hidupnya di penjara karena kasus perampokan. Saat ditemui sahabatnya, dia tertunduk lesu dan mengeluh. Semua ini gara-gara ayahku, yaitu seorang pemabuk dan tidak pernah mendidik aku dengan baik. Keluarga ku bangkrut dan berantakan. Aku tidak bisa sekolah lagi. Beginilah aku sekarang. Memang sudah nasibku seperti ini. Berbeda dengan si sulung kakaknya yang juga menetap di daerah yang sama. Dia berhasil dan hidup sukses mengelola usahanya. Ketika bertemu dalam suasana kangen dan gembira, sahabatku spontan bertanya, Sobat, aku telah bertemu dengan adikmu di penjara. Kalian dari latar belakang keluarga yang sama, Lalu apa yang membuat kamu berbeda dengan saudaramu dan bisa sukses seperti ini? Dia menghela nafas panjang dan menjawab, Ini semua karena ayahku. Melihat ayahku mengakhiri hidupnya seperti itu. Ah, aku benar-benar tidak ingin nasibku sama seperti ayahku. Sudah terlalu banyak penderitaan dalam hidupku dan keluarga kami. Aku hanya bertekad untuk mengakhirinya dan bebas dari kemiskinan. Aku ingin membahagiakan ibuku. Makanya aku berusaha mati-matian untuk berjuang dan berusaha hingga hasilnya seperti yang kau lihat sekarang ini. Sayangnya adikku berpikir lain. Aku sudah berusaha, bukan hanya sekali, tetapi berulang kali mengajak dia untuk mengikuti aku bekerja. Tetapi karena kemalasannya dan pengaruh pergaulan yang buruk, adikku lebih memilih jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Yah, sungguh sangat disayangkan. Adikku harus di penjara sekarang. Sudara, hidup adalah pilihan. Menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan, kita bisa memilih terus terpuruk atau bangkit dan berjuang. Pilihan nasib ada di tangan kita. Mana yang kita pilih? Karena nasib di tangan kita sendiri. Ulangan 30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin.